Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep olahan singkong parut yang super simple dan mudah langsung saja mari kita membuat untuk langkah pertama kita membuat bahan bumbu halus siapkan tiga siung bawang merah kemudian tambahkan dua siung bawang putih untuk selanjutnya tambahkan lima buah cabai merah keriting kemudian lima buah cabai rawit dan yang terakhir satu ruas kencur selanjutnya ulek hingga halus atau bisa juga di blender setelah bumbu halus langkah selanjutnya tumis hingga harum dan layu setelah bumbu harum dan layu langkah selanjutnya tambahkan 150 gram poncong kemudian campur hingga rata selanjutnya tambahkan seasoning meliputi setengah sendok teh garam kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir dan seperempat sendok teh lada bubuk kemudian campur hingga rata sambil ditekan-tekan ya supaya oncomnya sedikit hancur setelah tercampur rata langkah selanjutnya tambahkan dua batang daun bawang dan satu ikat daun kemangi kemudian campur hingga rata masak hingga kemangi sedikit layu setelah kemangi layu angkat dan dinginkan terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya siapkan 450 gram singkong parut yang telah diperas dan dibuang sedikit airnya kemudian tambahkan 2 siung bawang putih yang telah dihaluskan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam untuk selanjutnya seperempat sendok teh lada bubuk dan dua sendok makan tepung tapioca kemudian campur hingga rata setelah tercampur rata ambil sedikit adonan kemudian bulatkan dan pipihkan setelah dipipihkan untuk langkah selanjutnya tambahkan dengan isian yang telah dibuat sebelumnya tadi kemudian tutup dan bulatkan kembali seperti berikut untuk hasilnya kemudian masukkan ke dalam cetakan yang telah diolesi dengan minyak sayur kemudian susun dalam pengukus yang telah dipanaskan terlebih dahulu selanjutnya kukus selama 15 menit setelah 15 menit berlalu buka tutup pengukus kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu untuk pengemasan gunakan daun pisang ukuran 15 x 12 cm untuk daun pisang sudah saya bakar di atas api kompor sebentar kemudian bungkus lipat dan rapikan untuk detailnya bisa lihat seperti video untuk mengunci daunnya gunakan isolasi bening nah seperti berikut dan yang terakhir untuk mempercantik tampilan dan menambah nilai jual tambahkan atau tempelkan stiker ucapan lakukan hal yang sama hingga selesai berikut ini untuk hasilnya combro kukus siap untuk dinikmati untuk teksturnya sedikit kenyal dan lembut untuk rasa pedesnya nampol banget beneran ini resep enaknya tiada tara sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati